Di TPS ini terdata ada 162 daftar pemilih tetap yang terdiri dari 81 orang laki-laki dan 81 orang perempuan. TPS 18 sendiri mendapatkan surat suara sebanyak 167 lembar surat suara. Hingga saat ini pemungutan suara di TPS 18 ini berakhir, dari 162 daftar pemilih tetap ada 143 orang DPT yang memberikan hak suaranya. Meski tidak tercatat ada penyandang disabilitas di TPS ini, tetapi salah seorang anggota KPPS dan satu saksi di TPS 18 ini sempat mendatangi rumah salah seorang DPT-nya untuk melakukan pencoblosan. Hal tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dalam beberapa hari terakhir mengalami sakit, sehingga tidak memungkinkan melakukan pencoblosan di TPS ini. TPS 18 ini juga melayani TPS berjalan bagi pasien rumah sakit umum daerah Haji Badarudin Kasim yang dilakukan setelah pemungutan suara di TPS 18 berakhir.